oke teman-teman kali ini kita akan review lagi varian yang gede juga ini nanti kalau matang warnanya ungu varian ini kalau matang full ini varian yang mudah buah varian yang jadi kegemaran juga nih sebelah sini juga banyak buahnya teman-teman ini variannya genjah juga ini adalah varian anggur yurafronok nah varian ini kalau matang nanti berwarna ungu ya teman-teman jadi merah keunguan ini ada satu yang udah agak matang nih dia berwarna ungu tua nanti ini belum terlalu ungu tua mungkin seminggu lagi dia akan berwarna ungu tua nah varian ini teksturnya dagingnya padat banget ya dia tidak berair jadi padat bisa dikatakan kres tapi dagingnya jauh lebih padat ya untuk varian ini ini varian yurafronok buahnya juga gede-gede nanti kita akan bandingkan buahnya dengan yang varian lain jadi kemarin di samping pohon ini saya juga tanam varian lain itu jenis Campbell ya ini yang ini Campbell yang kemarin teman-teman nanya Campbell dari Korea ini ternyata pas matang buahnya kecil ya teman-teman jadi ini buahnya kecil jadi menurut saya yang ini kurang recommended karena mungkin beda iklim mungkin ya jadi buahnya agak kecil tapi kalau rasa memang manis banget ini varian Campbell tapi ini buahnya kecil jadi kurang cocok ya jadi kita kalau kita skala kebun kurang cocok ini tuh pohonnya varian kembal disini buahnya lumayan banyak di sebelah sisi sini juga banyak banget ini hanya itu tadi sayangnya buahnya kecil jadi tidak sesuai ekspetasi yang yang dari Korea sana mungkin kalau saya menilai itu faktor iklim atau suhu yang berbeda dari negara subtropis ke tropis nggak apa-apa nanti ini kalau yang ini mau saya ganti aja varian ini karena saya kurang suka dengan gedenya yang kecil jadi mau saya ganti ganti ini saya petik saya bandingkan dengan yang euroflonok ya ini yang euroflonok di sebelah sini ini yang euroflonok sebelah sini teman-teman ini kita bandingkan ya kita petik satu ini yang euroflonok agak susah metiknya ini jatuh nah ini yang ini Campbell yang ini euroflonok ya perbandingannya bisa satu banding 3 atau 4 ya jadi yang euroflonok gede dia lebih recommended menurut saya kalau yang yang Campbell ini agak kecil di sini jadi saya akan eliminasi yang ini yang ini yang kita review ya euroflonok ya tapi kalau untuk Campbell memang manis ya teman-teman tapi kurang recommended jadi kita review aja yang euroflonok ini ini teman-teman varian euroflonoknya langsung aja kita petik lagi ya ini nanti kalau mateng kalau teman-teman suka warna ungu ini matengnya warna ungu full ya jadi ungu full tua seperti ini nanti kalau mateng tapi ini masih ada semudat kayak gini dia udah enak ya ini saya bandingkan dengan yang Campbell tadi ya yang Campbell tadi yang dari Korea ya jadi menurut saya ini enggak sama dengan habitat di sana jadi ini kurang cocok untuk kita tanam ya kurang cocok untuk kita tanam karena kecil jadi perbandingannya ini seperti ini bisa satu banding empat ini untuk euroflonok dan varian Campbell mungkin kalau di yang di Korea bisa gede-gede ya ya tadi mungkin faktor iklim kita dari subtropis ke tropis beda yang pasti itu yang pasti kalau kita tanam yang saya review ini pasti gede-gede ya untuk pohnya pasti valid dari indukan yang kita review ini jadi kalau teman-teman mau mencoba beli bibitnya pasti juga valid dan gede ya ini varian euroflonok kita coba hmm dagingnya padat teman-teman jadi dia teksturnya nggak berair ya nggak berair ini saya pencet-pencet enggak keluar air dagingnya padat padat banget jadi kayak full daging semua buahnya juga juga gede ini belum matang belum terlalu matang bijinya masih Joe tapi dia udah enak ya varian euroflonok ini ini takutnya saya review sekarang karena udah habis ini ada tamu berkunjung jadi takutnya nanti terpetik semua jadi belum sempat saya review jadi saya review duluan udah enak manis jadi temen-temen yang suka dengan karakter buah yang gede dan warna yang cantik karena cantik itu dia degradasinya warna ketika perubahan warna dia dari hijau ke ungu muda ungu tua dan nanti perubahan warna itu cantik sekali ini varian euroflonok cocok untuk kita tanam untuk menambah koleksi dari kebun kita yang pasti buahnya gede enak nggak asem ya jadi buahnya nggak asem enak dan buahnya padat varian jadi itu ya temen-temen variannya ya mau buah-buah gede seperti ini jadi kemarin sepunya dombolanya banyak disini jauh lebih banyak dari ini karena udah sebagian ada yang terpetik juga dan kemarin juga ada yang rontok karena over ga3 tapi kita masih bisa sisa untuk reviewnya ya seperti itu terima kasih temen-temen nanti kita next review varian-varian yang lain lagi terima kasih salam selalu salam Jogja Anggur selamat menikmati selamat menikmati